Bersambung... Karena itu, selayaknya kaum muslimin juga memuliakannya. Untuk bisa memuliakan hari Jumat, kita harus memahami sunnah Nabi SAW terkait hari Jumat. Terdapat beberapa sunnah yang diajarkan Nabi SAW ketika hari Jumat. Di antaranya, yang pertama, memperbanyak solawat kepada Nabi SAW. Dari sahabat Aus bin Aus radiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Sesungguhnya hari yang paling utama adalah hari Jumat. Karena itu, berbanyaklah membaca solawat untukku. Sesungguhnya, solawat kalian ditampakkan kepadaku. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan disohihkan oleh Al-Albani. Di antara bacaan solawat yang diajarkan dalam Islam adalah solawat yang disebutkan dalam hadis dari Ka'ab bin Ujrah radiyallahu anhu, bahwa para sahabat pernah bertanya, Wahai Rasulullah, kami telah memahami tata cara memberi salam kepada anda. Lalu bagaimana cara memberi solawat kepada anda? Nabi SAW bersabda, Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Solawat ini disebut dengan solawat Ibrahimiya. Solawat ini merupakan solawat terbaik karena langsung diajarkan sendiri oleh Nabi SAW kepada para sahabat. Sunnah berikutnya, membaca surat Al-Kahfi Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda, Barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jum'at, maka ia akan disinari oleh cahaya di antara dua Jum'at. Hadis riwayat Hakim Membaca surat Al-Kahfi bisa dilakukan di malam Jum'at atau siang hari Jum'at. Sunnah berikutnya, memperbanyak doa di hari Jum'at. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW membicarakan mengenai hari Jum'at lalu ia bersabda, Fihi sa'adun la yuwaqifuha abdun muslimun, wahuwa qa'imun yusalli, yas'alullaha ta'ala shay'an illa a'atahu iyahu. Di dalamnya terdapat waktu jika seorang muslim berdoa ketika itu, pasti diberikan apa yang ia minta. Lalu beliau mengisyaratkan dengan jarinya yang menunjukkan betapa waktu mustajab itu hanya sebentar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Dalam hadis ini, Nabi SAW menjelaskan ada satu waktu singkat yang mustajab untuk berdoa. Ulama berbeda pendapat kapankah waktu yang mustajab itu? Pendapat yang paling kuat, waktu mustajab itu adalah setelah asar hingga maghrib. Sebagaimana yang ditunjukkan dalam hadis dari Jabir bin Abdillah radiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda, Dalam 12 jam, hari Jumat ada satu waktu jika seorang muslim meminta sesuatu kepada Allah Azzawajalla, pasti akan dikabulkan. Carilah waktu itu di waktu setelah asar. Hadis riwayat Abu Dawud dan disohihkan oleh Al-Albani. Di samping sunnah di atas, Rasulullah s.a.w. juga mengajarkan berbagai sunnah terkait sholat Jumat. Di antaranya, Yang pertama, Mandi di hari Jumat. Sebagian ulama berpendapat mandi Jumat bagi orang yang hendak Jumatan, Hukumnya wajib. Berdasarkan sabda Nabi s.a.w. Apabila kalian menghadiri Jumatan, Hendaknya dia mandi. Hadis riwayat Bukhari. Sunnah berikutnya, Gosok gigi. Nabi s.a.w. sangat memperhatikan kebersihan mulut ketika beribadah. Terlebih lagi ketika Jumatan. Beliau bersabda, Al-Ghuzlu yaumal jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Wassiwak. Mandi hari Jumat. Hukumnya wajib bagi orang yang sudah balik dan bersiwak. Hadis riwayat An-Nazai dan disohihkan oleh Al-Albani. Sunnah berikutnya, Menggunakan minyak wangi, Nabi s.a.w. menekankan hal ini melalui sabdanya. Hendaknya memakai minyak wangi jika dia punya. Hadis riwayat Abu Dawud dan dihasankan oleh Al-Albani. Sunnah berikutnya, Bersegera berangkat menuju masjid. Dianjurkan agar sepagi mungkin berangkat menuju masjid. Juga dianjurkan agar berjalan kaki dan tidak berkendaraan. Adab ini disebutkan dalam hadis dari sahabat Aus bin Aus, Nabi s.a.w. bersabda, Siapa yang mandi Jumat, keramas, datang pagi-pagi, jalan kaki, dan tidak berkendaraan. Hadis riwayat An-Nazai, Abu Dawud, dan disohihkan oleh Al-Albani. Sesampainya di masjid, hendaknya mengambil posisi terdepan yang bisa dijangkau. Beliau bersabda, Dia berangkat pagi-pagi menuju masjid dan duduk di dekat imam. Hadis riwayat Ahmad. Hati-hati, Jangan sampai melangkai pundak dua orang yang duduk berdampingan, atau melewati orang yang sholat, karena semua ini dilarang keras oleh Nabi s.a.w. Selama menunggu imam, kita dianjurkan memperbanyak sholat sunnah dua rokaat, dua rokaat, hingga imam datang. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis sebelumnya, lalu dia mengerjakan sholat semampunya, sebelum imam datang. Hadis riwayat Bukhari. Mereka disebut sebagai hamba-hamba Allah, artinya mereka menyempurnakan penghambaan diri. Selama imam berkhutbah, makmum dilarang melakukan beberapa hal. Pertama, berbicara. Sekalipun dalam rangka mengingatkan orang lain, Nabi bersabda, Apabila kamu mengingatkan temanmu pada waktu Jum'atan, diam, padahal imam sedang berkhutbah, berarti kamu menggugurkan pahala Jum'atanmu. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, bermain kerikil, tasbih, HP, dan semacamnya. Nabi bersabda, Siapa yang bermain kerikil, berarti telah menggugurkan pahala Jum'atannya. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, dan yang lainnya. Ketiga, duduk memeluk lutut, atau ihtibak. Sahabat Mu'ad bin Anas menceritakan, An-nabiyya s.a.w. naha'anil hibwati yaum al-jum'ati wal-imamu yakhtubu. Bahwa Nabi s.a.w. melarang melakukan ihtibak, atau duduk memeluk lutut, ketika imam sedang khutbah Jum'at. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan dihasankan oleh Shu'ib al-Arnold. Keempat, tidur ketika mendengarkan khutbah. Muhammad bin Sirin, ulama' tabi'in menceritakan, Mereka para sahabat, sangat membenci orang yang tidur ketika imam sedang berkhutbah. Mereka mencela dengan celaan yang keras. Karena itu, apabila mengantuk, Nabi s.a.w. menyarankan agar pindah posisi. Beliau bersabda, Ida na'asa'ahadukum yaumal jumu'ati, fal yatahawal mim majlisihi dhalik. Apabila kalian ngantuk pada hari Jum'at, maka berpindahlah dari tempat duduknya. Hadis riwayat Abu Dawud, Turmudi, dan disohihkan oleh Al-Albani. Seusai sholat Jum'at, kerjakanlah sholat sunnah dua rokaat atau empat rokaat. Ibnu Umar radiyallahu anhumah menceritakan, Saya menghafal sepuluh rokaat rutinitas Nabi s.a.w. Di antaranya, dua rokaat sesudah Jum'atan di rumahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi s.a.w. bersabda, Ida salla ahadukumul jumu'ata, fal yusalli ba'daha arba'an. Apabila kamu selesai sholat Jum'at, lakukanlah sholat empat rokaat setelahnya. Hadis riwayat Muslim dan An-Nasai. Semoga kita dimudahkan dalam mengamalkannya. Terima kasih telah menonton!